Jumpa lagi dengan saya Ridwan di OnDi Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan mendesain backdrop HUD ke 78 Republik Indonesia. Kita akan membuat desain backdrop seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Untuk mempermudah desain, saya bagikan template dengan format Corel dan Photoshop disesuaikan dengan aplikasi yang teman-teman gunakan. Teman-teman tinggal mengganti tema acara. Misalkan pada contoh ini saya buat malam syukuran gitu ya. Sesuaikan dengan domesili teman-teman semua. Untuk template saya buat sendiri teman-teman. Kecuali kedua pilar ini. Ini sebuah gambar formatnya PNG. Untuk bagian atas dan bagian bawah tangga ini saya buat sendiri. Saya juga menambahkan ini bendera di kanan kirinya. Ini juga formatnya PNG. Bagaimana cara mendapatkan desain backdrop HUD RI, baik itu tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman tinggal buka tutorialduan.com. Jika tidak tampil di bagian depan sini, teman-teman bisa masuk ke sini. Kepencarian. Lalu ketikan saja. Backdrop HUD RI. Tinggal di-enter. Nah, teman-teman akan mendapatkan backdrop-bedroom yang telah saya desain. Saya kumpulkan teman-teman ya. Silahkan teman-teman download. Ini yang tahun kemarin 2022. Ini juga 2022. Ini yang 2021. Banyak sekali teman-teman. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara edit ulang dan bagaimana cara menyimpan siap cetak, baik itu Corel dan Photoshop. Nah, sebelum kita mulai edit ulang, dengan menggunakan Corel dan Photoshop, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, teman-teman, kita akan edit ulang. Kita akan mengedit ulang. Misalkan, saya buka Corel terlebih dahulu. Nah, teman-teman akan mendapatkan file Corel seperti ini. Ini sudah saya buat, teman-teman. Teman-teman tinggal menggunakan saja ya. Misalkan di bagian sini, bagian sini ini sudah saya pecah. Ini sudah perbagian ya. Ini saya buat dari awal. Bagian ini sudah saya buat dari awal. Lalu yang ini juga sudah saya pisah-pisahkan ya. Teman-teman tinggal mengatur warnanya saja. Begini. Lalu bagian ini juga sudah saya buat juga. Yang ini juga sudah saya buat. Nah, ini untuk pewarnaannya, teman-teman bisa menggunakan ini, teman-teman. Interactive Fill. Nah, ini pewarnaannya saya buat begini. Tinggal diatur saja. Kalau misalkan kurang pas. Nah, seperti ini. Di sini bisa ditambahin. Lebih gelap, misalkan. Nah, begini. Tinggal teman-teman atur saja hasilnya. Begini. Seperti timbul ya. Nah, untuk bagian bawah juga. Sudah saya buat. Ini saya ungroup dulu. Jika kita buka Interactive Fill. Nah, seperti ini pewarnaan, teman-teman. Ini juga sama. Seperti ini pewarnaannya. Tinggal digeser-geser saja. Masakan ke sini. Hasilnya maka seperti itu. Disesuaikan saja. Ini sudah saya buat. Kecuali bagian pilar. Ini bagian pilar ini terpisah ini, teman-teman. Ini saya download ya. Saya dosing di Google. Dapat pilar ini. Untuk bendera. Ini saya susun begini saja, teman-teman. Susun jadi tiga kanan-kiri. Oke ya. Nah, teman-teman tinggal mengganti. Ini. Misalkan saya buat. Misalkan saya ganti ya. Perumahan Pondok Surya, misalkan. Tinggal diganti saja. Sesuai dengan domisi lit, teman-teman. Lalu yang ini, misalkan. Kita jadikan dua warna. Misalkan. Saya menggunakan Interactive Fill. Saya pilihnya yang ini. Content Fill. Nah, seperti ini misalkan. Bagian atasnya dikasih warna putih. Bawahnya dikasih kuning. Lalu yang ini juga sama. Kita beri efek dua warna juga. Seperti ini. Atau dibalik. Hitamnya di bawah. Barahnya di atas. Seperti ini. Disesuaikan saja. Untuk font. Nanti di blog sudah saya sampaikan. Jenis fontnya. Yang ini. Jenis fontnya ini. Cloudy. Yang ini jenis fontnya. American Captain. Yang ini. Ariel. Yang ini. American Captain. Jenis fontnya ya. Silahkan teman-teman download dulu. Lalu teman-teman install. Untuk nama-nama fontnya. Sudah saya. Taruh di blog saya. Nah, selanjutnya. Ini kita beri efek. Outline. Misalkan. Kita beri efek outline. Misalkan efek outline-nya satu setengah. Diberi warna. Merah. Lalu di oke. Ini ada efek outline-nya. Oke, teman-teman. Nah, yang ini juga misalkan. Diberi efek outline juga. Dua. Warna hitam. Oke. Hasilnya seperti ini. Yang ini juga kita beri efek outline. Misalkan. Empat. Warna putih. Hasilnya begini. Biar lebih terlihat saja, teman-teman. Nah, jika sudah. Kita bisa tambahkan shadow. Tambahkan shadow. Flat bottom right. Seperti ini. Oke. Kita atur. Gelap terangnya jadi 50 misalkan. Misalkan. Misalkan seperti ini. Dilihat bagus ya. Lalu yang ini juga kita beri efek shadow. Kita copy saja dari sini. Pilih ini ya. Copy shadow. Ada. Ini juga sama. Jika tidak tampil. Aktifkan. Drop shadow. Maka akan tampil ini. Kita pilih juga. Nah, hasilnya begini, teman-teman. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Cara edit-nya. Untuk ukurannya. Untuk ukurannya. Bedroom ini ukurannya. Tinggi 3. Lebarnya 5 meter. Ini saya desain dengan menggunakan skala ini, teman-teman. 50 x 30 cm. Dan menggunakan skala. Tinggal teman-teman atur saja. Jika ingin dilebarkan, dikecilkan, disesuaikan. Gambar dan teksnya. Seperti itu ya. Nah, untuk password. Nah, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Seperti ini. Ini yang Corel. Ini yang Photoshop. Nah, untuk password. Teman-teman ekstrak dulu. Teman-teman ekstrak dulu. Jadi, sebelum teman-teman mendesain. Teman-teman harus buka dulu kan. Klik kanan. Winrar. Pilihnya adalah. Ekstrak here. Nah, ini kan diminta password nih. Masukkan. BD 78. Min. Tutor. Perduan. Besar-kecilnya disesuaikan. Perhatikan ya. Min. Besar semua. CDR. Jadi seperti ini. Setelah itu di. Oke. Nah, maka. Terbuka teman-teman. Nanti teman-teman buka hasilnya seperti ini. Tinggal disesuaikan. Nah, bagaimana cara simpannya dengan menggunakan Corel? Nah, kita langsung cara simpan teman-teman ya. Pertama, seleksi dulu semua objek. Seleksi semua objek. Boleh di-group. Boleh juga tidak. Lalu teman-teman pilih yang adalah file. Export. Kita buat folder baru. Namanya cetak. Kita buka. Nah, di sini. Save as tipe-nya. Saya pilih jpg. Saya pilih jpg. Nah, di sini saya ubah nama filenya. Misalkan, backdrop. Hood. Ri. 3x5 meter. Dicetak. 1. Lembar. MA. MA ini sama tayam atau diberi lubang. Lalu, tekan export. Ini boleh diaktifin, boleh tidak. Ini jika ada desain lain di luar desain kita ini, wajib diaktifkan. Oke ya. Export. Nah, di sini. Pilihannya adalah color mode-nya. Teman-teman pilih CMYK. Karena mode cetakan. Lalu di sini resolusinya kita coba yang 72 dulu. Lalu di sini kita masukkan ukuran sesungguhnya. 5 meter dalam centi berarti 500 centi. Tingginya menyesuaikan. Nah, tingginya menyesuaikan. Kita akan lihat berapa ukuran filenya akan tampil di sini. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Ini hasilnya. Nah, hasilnya setelah dirubah ke ukuran sesungguhnya. Ukuran filenya 15,2 MB. Gak masalah ya. Jika di-zoom, hasilnya tidak pecah. Oke, tidak pecah ya. Aman ya. Oke, lalu kita pilih OK. Maka akan terlihat hasilnya seperti ini. Nah, ini. Ini file siap cetak dengan menggunakan Corel cara menyimpannya. Ini ya. Aman ya. Nah, satu lagi. Jika teman-teman ingin mengedit awan atau ingin membuang awannya, teman-teman cukup klik kanan, edit, power clip. Awannya tinggal dihapus saja. Misalkan ini dihapus, 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 dihapus. Baru klik kanan, finish. Maka, tanpa awan. Jadi, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman cara edit ulang dan cara menyimpan siap cetak dengan menggunakan Corel. Nah, berikutnya kita menggunakan Photoshop. Nah, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Setelah di-extract tentunya ya. Setelah di-extract. Kita extract dulu ya. Kita akan buka dulu ya. Bagaimana cara buka passwordnya. Kita kembali ke sini. Nah, di sini. Cara extractnya sama seperti di Corel. Tinggal merubah, akhirnya menjadi PSD. Klik kanan. Pilihnya adalah extract here. Akan diminta memasukkan password. Lalu, teman-teman masukkan BD78 Min Tutor Ridwan Min PSD Jadi, seperti itu passwordnya. BD78 Min Tutor Ridwan Min PSD Lalu, kita OK Maka, terbuka. Nah, setelah kita double-click Maka akan tampil seperti ini. Ini hasilnya. Nah, di sini sudah saya siapkan layar-layar, teman-teman. Teman-teman bisa rubah-rubah layar-layar di sini. Sudah saya siapkan di sini. Tinggal dirubah-rubah saja. Misalkan, yang ingin dirubah tadi adalah Domicili-nya, misalkan. Atau tempat acaranya. Kita pilih adalah Horizontal Tipe Tool Dengan teman-teman seleksi seperti ini. Lalu, kita masukkan. Misalkan Perumahan Pondok Suria. Begini. Tinggal diatur posisinya Seperti ini. Nah, untuk Pemberian Outland Misalkan pada tulisan Malam Sukuran Aktifkan dulu layar Malam Sukuran Di sini teman-teman bisa pilih Add Layar Style Pilihnya adalah Stroke Nah, teman-teman bisa Mengganti warna ini menjadi Merah Seperti ini Lalu Bisa kita atur merah ya teman-teman ya Lalu teman-teman oke Untuk Point-nya tinggal digeser saja dengan menggunakan scroll Untuk menambahkan Partland-nya Jadi seperti itu Nah, selanjutnya Yang lainnya caranya sama Seperti ini nih Ini kita ubah menjadi dua warna Sama caranya Pilih dulu layarnya Layar kemerdekaan Lalu pilih ini Add Layar Style Lalu pilih ini adalah Gradient Purple Lay Nah, di sini Sudah menjadi dua warna Tapi warna yang tidak kita inginkan Kita cukup klik di sini Maka kita diminta untuk memasukkan warna Di bagian bawah sini Bagian hitam Kita beri warna Kuning Sudah jadi Oke ya Nah, di bagian atas Sudah jadi warna putih nih di sini Jadi nggak perlu kita ubah ya Ini kita oke Nah, selanjutnya Untuk memberi Outland Di luar text Pilihnya adalah Stroke ini Aktifkan Warna hitam Tinggal atur Di sini Tinggal di atur Oke Nah, yang ini sudah saya Beri outline Nah, selanjutnya Teman-teman tinggal Memberi efek shadow Nah, aktifkan lagi layar Malam syukuran Kita kembali ke sini Pilihnya adalah drop shadow Tinggal di atur shadow-nya Misalkan posisinya Diatur Kita bisa geser Nah, ini ada shadow-nya teman-teman ya Perhatikan ini shadow-nya Lalu Sebarannya kita Atur lagi Ukurannya kita tambah Seperti ini Cukup ya Cukup Lalu yang ini gimana Pilih ini Pilih drop shadow Kita Atur Seperti ini Lalu oke Ini juga sama Pilih Drop shadow Kita atur Sebarannya kita buka Lalu kita atur lagi Seperti ini Lalu dia oke Nah, ini hasilnya teman-teman Gimana? Mudah ya? Oke Nah, selanjutnya bagaimana cara simpan Cara simpan siap-siap dengan menggunakan Photoshop Pertama Kita ubah dulu ukuran ini menjadi ukuran sesungguhnya Caranya Pilih menu image Lalu teman-teman pilih adalah image size Nah, disini Inci kita ubah menjadi Senti Kita masukkan ukuran sungguhnya Nah, sebelum kita masukkan ukuran sungguhnya Ini kita ubah dulu menjadi 72 Resolusinya Kita samakan dengan yang di korel tadi Lalu yang ini Kita masukkan Ukuran sungguhnya Senti menjadi 500 Senti Tingginya menyesuaikan Lalu kita oke Maka Photoshop akan merubah ke ukuran sesungguhnya Tunggu sebentar Nah, ini hasilnya teman-teman Ini hasil yang sudah dirubah ke ukuran sesungguhnya Ini hasilnya Aman ya Gak ada masalah ya Sempurna ya Oke Nah, selanjutnya Tinggal simpan format jpg Pilih menu file Pilih menu Save as Lalu Kita Masukkan folder Cetak tadi Nah, disini kita masukkan Misalkan kita akan bedakan ya Backdrop Put ri Misalkan kita bedakan Dengan nama yang di korelnya 78 misalkan Lalu kita Buat 3 x 5 Meter Cetak 1 Lembar MA Formatnya jpg Lalu kita Save Kita akan lihat berapa ukurannya Ini saya full-kan dulu Quality-nya Saya full-kan dulu Kita akan lihat berapa Jika dipulkan quality-nya Tampil disini Teman-teman Tunggu sebentar Nah, ini 21,5 Mega Yang korel tadi 15 Mega ya Berarti kita Turunkan saja Jadi 10 Misalkan 10,8 Berarti kita buat 11 saja Nah, ini 14,8 Cukup ya Oke, baru kita Oke Maka hasilnya Akan tersimpan Di Cetak sini Tunggu sebentar Ini lagi proses penyimpanan Nah Ini yang dengan Photoshop Ini yang dengan Corel Kita double-klik Ini dengan Corel Ini dengan Photoshop Mudah ya Oke Nah, itulah teman-teman Desain backdrop Hood ke-78 Republik Indonesia Dengan menggunakan Corel dan Photoshop Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video Tutorial selanjutnya Tetap semangat Tetap tinggal Kesehatan diri dan keluarga Susah selalu untuk Anda Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati